Pemirsa longsor dan banjir terjadi di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah mengakibatkan jalan lintas menuju Padang Sidimpuan, Macetotal. Akibat hujan dengan intensitas tinggi membuat Desa Lapion dan Aik Horsik dilanda musibah tersebut. Bencana alam berupa longsor dan banjir terjadi di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tanapuli Tengah mengakibatkan jalan lintas menuju Padang Sidimpuan, Macetotal. Dari informasi yang dihimpun, akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu 11 Juni 2022 membuat Desa Lapion dan Aik Horsik dilanda musibah tersebut. Hingga saat ini, jajaran Polrestat Tengah bersama instansi terkait berupaya melakukan pengaturan lalu lintas. Aparat kepolisian dibantu oleh warga sedang membersihkan material tanah longsor. Sementara itu, dari video amatir yang beredar, banjir telah sampai ke halaman rumah warga. Akibat banjir tersebut dikabarkan banyak pagar rumah warga yang mengalami robo. Selain itu, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi dari pihak berwenang apakah ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.